Coach, aku mau nanya sesuatu dong Boleh Bagaimana sih caranya kita menentukan harga jual? Oke, harga jual ya? Iya Banyak yang nanya Jadi harga jual itu sebetulnya harus ada pembanding antara harga dengan nilai Harga itu adalah apa yang dibayar oleh customer Nilai itu apa yang mereka terima Kalau nilainya lebih rendah dari harga Orang akan bilang, wah hargamu mahal Kalau orang bilang harganya murah Karena mereka merasa nilai yang didapat lebih banyak daripada harga yang dibayarkan Misalnya contohnya ya Ada orang sakit kanker Lalu kemudian dokter bilang Kamu harus minum obat harganya 1 juta 1 hari Tapi manfaatnya dalam 5 hari sembuh Atau bahkan dalam 1 bulan akan sembuh Kira-kira murah atau mahal? Ukuran obat sih mahal Kamu kena kanker loh Pilih mana? Pilih sakit kanker Yang seumur hidup kamu bakal Kamu kena Terancam nyawanya Atau kamu mendingan bayar 1 juta sehari 30 hari sembuh Jadi 30 hari kalau sembuh Nilainya lebih besar daripada 30 juta Betul ya 30 hari sembuh kanker lebih murah Dengan membayar 30 juta Daripada dia membiarkan penyakitnya terus-menerus Tapi ada sebaliknya Ada orang sakit flu Sakit flu Istirahat pun bisa sembuh Lalu dokter bilang Kamu kayaknya harus minum obat seharga 1 juta Harganya sama Sama-sama ada penyakit Ya tetapi Yang sakit flu Orang akan bilang Harga yang saya bayar Dengan manfaat yang saya terima Itu gak sama Yang pertama adalah Nilai dengan harga Nah yang kedua adalah alternatif Banyak orang Tidak sadar Bahwa kalau lagi Misalnya kita mau belanja sesuatu Orang batal beli Karena dipikirannya Ada yang namanya Alternatif Atau kita sebutnya Substitusi Bukan alternatif aja Kalau alternatif itu Saya naik mobil Naik mobil Innova Ada Alternatif Avanza Ada alternatif Grand Max Ada alternatif CRV Itu alternatif Tetapi ada yang namanya substitusi Saya mau beli mobil Atau saya lebih baik Menghemat uang untuk beli rumah Sehari-hari saya pakai Grab Atau Gojek Itu substitusi Substitusi dari pembelian mobil Jadi harga Sebetulnya komponennya adalah market Jadi sebelum kita menentukan harga jual Kita harus mengerti perilaku market Perilaku pasar Harus ngerti ya Harus ngerti perilaku pasar Kalau misalnya Misalnya nih Perilaku pasarnya adalah Saya mencari Prestis Berarti harga kita gak boleh terlalu murah Kalau orang mencari Untuk bahan baku Untuk kebutuhan Mereka pasti akan mencari yang paling efisien Nah Ada tiga cara Dalam menentukan harga jual Cara yang pertama Adalah kita sebutnya Cost-based pricing Cost-based pricing itu gini Saya punya barang Harga Rp10.000 Saya mau jual harga Rp20.000 Ya Cost-based pricing namanya Karena modalnya Rp10.000 Jual harga Rp20.000 Nah kenapa cost-based pricing ini Paling banyak dipakai Karena paling gampang Yang penting saya tahu Modal saya berapa Saya tahu Saya mau untung berapa Lalu saya jual Perhitungannya lebih sederhana ya Sangat sederhana Yang jadi masalah adalah Cost-based pricing ini Tidak memperhitungkan Kemampuan bayar masyarakat Jadi kalau saya marketnya Kegedean Misalnya Feeling saya Harga ini bisa diterima Naik Tiga kali lipat Empat kali lipat Lima kali lipat Ada loh Ternyata market menerima Itu untung Tetapi ada juga yang Dikasih harga Lima kali lipat Tidak laku Begitu diturunin Baru laku Itu berarti marketnya Tidak menerima dengan harga tinggi Itu Teknik yang pertama Teknik yang kedua Kita sebutnya Market price Market price Artinya kita pelajari dulu nih Market itu memiliki Kebutuhan apa Misalnya contohnya Ada tiga jenis market price Satu Harga psikologis Harga psikologis Harga psikologis itu gini Bisa murah bisa mahal Bisa murah bisa mahal Contohnya Kalau saya mau Terkesan Berkualitas Saya naikin harganya Jadi mahal Begitu mahal Orang bilang Wah ini bagus nih Pak sini Ya itu satu Spektasi ya Ya betul Yang kedua yang namanya Psikologi harga Murah Kita tampilin harga-harga Di Misalnya Mulai dari Harga ayam Mulai dari Rp2.000 Ya Tapi Hanya dibatasi untuk 5 orang aja yang belanja Kan psikologinya Begitu Ih gila murah banget Harga Innova Baru 2019 250 juta Mulai dari 250 juta Ya bisa jadi itu Harga psikologis Ya tapi Belum termasuk ban Belum termasuk AC Belum termasuk Pintu Belum termasuk Asuransi Belum termasuk Asuransi Nah Karena Belum termasuk Belum termasuk Belum termasuk Eh begitu dikumpulin Jadinya 300 juta Nah Itu namanya harga psikologis Tujuannya apa Untuk market menarik Perhatian Supaya market bisa menarik Eh Buat market menarik perhatian Tetapi teori market ini Ada tiga Eh Metode Satu adalah harga mahal Yang kedua harga murah Yang ketiga harga sama Artinya apa Setiap kali harga naik Kita ikut naik Setiap kali harga turun Kita ikut turun Contohnya apa Harga-harga komoditi Itu gak bisa kita Tahan harga Gak bisa Ya harga naik Ya ikut naik aja Meskipun kita pernah punya stok Dengan harga yang Murah Misalnya Saya beli emas Dengan harga 600 ribu Ya Hari ini emas 700 ribu Ikut Ya Ikut aja harga 700 ribu Nah itu untung Tapi kalau misalnya Dia turun lagi Ya ikut turun juga Nah yang jadi masalah adalah Kita beli yang 700 ribu Harga turun jadi 600 ribu Nah Itu jadi masalah Tapi itu adalah namanya Market pricing Yang terakhir yang kita sebut Dynamic pricing Dynamic pricing itu Seperti Harganya tidak ada ketentuan Seperti tidak ada ketentuan Kayak gimana tuh coach? Jadi ketentuannya itu Hanya kalau ada event Misalnya contohnya gini ya Uber Atau Gojek Atau Grab Atau bahkan Misalnya Airlines Mereka menetapkan harga dinamis Kalau seatnya penuh Harganya naik Kalau seatnya kosong Harganya murah Bulan-bulan tertentu Harganya murah Bulan-bulan tertentu Harganya mahal Kalau kita Beli Tiket Bulan Desember Harganya pasti Normal Kalau kita beli Tiket Bulan Februari Maret Harganya Murah Nah kenapa itu Kenapa bisa seperti itu? Karena prinsipnya adalah Dynamic pricing Boleh gak kita menggunakan Dynamic pricing? Boleh Dynamic pricing akan membantu kita Untuk Flexible dengan kondisi pasar Dan kita harus selalu Melihat Gimana caranya supaya Orang selalu Apa namanya? Perhatian dengan bisnis kita Selalu ngecek Hari ini Ada harga murah gak ya? Besok ada harga murah gak ya? Lusa ada harga murah Selalu ngecek Selalu akan ada Apa namanya? Selalu akan ada promosi Nah Untuk Orang yang sudah butuh Mereka tidak lagi Lihat harga Yang namanya Sudah kebutuhan Saya sudah Anak saya sudah sakit panas Ya 40 derajat Dikasih obat 50 ribu dibayar Dikasih obat 100 ribu dibayar Dikasih obat 1 juta pun dibayar Yang penting sembuh Kenapa? Karena sudah kebutuhan Yang penting sembuh Satu hari Anak saya Sakit perut Sakit perut Sakit perut Sebetulnya Kalau ke dokter umum Dikasih obat Milanta Sudah selesai Datanglah ke UGD Karena Neneknya bilang Ini anak Sakit-sakit terus Ya Padahal di UGD bisa Ketawa-ketawa Kayang Segala macem Masih Lompat-lompat Terus Dari UGD bilang Waduh Saya bingung nih Kalau ngeliat Anaknya keliatan sehat Tapi ngakunya sakit Jadi apa yang dilakukan oleh UGD Udah USG aja Udah USG Mungkin harus Ke dokter spesialis Bukan hanya ke dokter umum Lalu dikasih obat Total bisa habis 1 juta Dibayar gak? Dibayar Untuk apa? Yang penting sembuh Nah Jadi Pricing itu Kalau bisa Kita paham Perilaku pasarnya Kita paham Materi produk kita sendiri Kita paham Kapan produk kita ini Dimakan Dipakai Dimanfaatkan Dan Kita juga harus Lebih paham lagi Dengan Value dari produk kita Kalau kita gak tau Value produk kita Kita gak tau Apa sebetulnya Yang dicari oleh market Maka Harga kita menjadi Bisa under price Bisa over price Nanti gak boleh Sembarangan ya Jangan dong Harus kenal marketnya Kayak apa So Ya Kira-kira seperti itu aja Nah Ada market Ada produk Yang Bisa membuat Harga modal Kecil Tapi harga jual tinggi Ada tuh Apa tuh? Modalnya kecil Bang Harga jualnya Mahal banget Ada ya? Ada 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 Banyak Contohnya apa? Jualan donat Jualan donat itu Modalnya cuma tepung Atau misalnya Kalau anda beli yang namanya Coca-Cola Coca-Cola itu cuma air Dan Karbonat Karbonasi Airnya pun Bisa jadi air Biasa pun bisa Ya Di rumah saya pernah Punya Satu tabung Ya Tabung itu kalau di Ada Ada konsentratnya Konsentrat air Apa namanya Air misalnya Kita mau bikin Sprite Kita mau bikin Coke Kita mau bikin Fanta Itu ada konsentratnya Masukin Masukin air biasa Dikasih gas Langsung jadi Coca-Cola Wah Minuman bersoda Itu modalnya murah sekali Modalnya murah sekali Tapi bisa dijual dengan harga mahal Ya Contoh lain Misalnya Penghemat bahan bakar Penghemat bahan bakar Itu ada yang Satu tablet itu Murah sekali Murah sekali Dijual puluhan ribu Ratusan ribu Padahal Satu tabletnya itu Kapur baru sekali Murah sekali Pokoknya murahnya Amit-amit Tapi bisa ada beberapa Yang bisa dijadikan MLM gitu Banyak Ada 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 Dijadikan MLM Karena saya tahu Karena saya mengcoach Salah satu Perusahaan Yang bikin Penghemat bahan bakar Aduh itu Murahnya Amit-amit Murahnya luar biasa Dan ketika di markup Itu markupnya sudah bukan lagi Dua kali Tiga kali Empatnya lipat Itu harganya berkali-kali lipat Tapi pertanyaannya laku gak Ya kalau Value-nya Misalnya saya naik mobil Biasa Full tank Ngisi 400 ribu Ya Pemakaian Pemakaian Satu bulan Sekarang saya bisa Ngisi full tank 400 ribu Pemakaian bisa dua bulan Itu saya akan Hemat 200 ribu Berapapun harga Tabletnya itu Berapapun Harga tabletnya itu Memberikan saya Penghematan 200 ribu Jadi Menjadi Relatif Ya Harga itu menjadi Sangat relatif So Itu aja Thank you so much Semoga bermanfaat Saya Tom MC Ifle Salam pencerahan